Oke, yang tadi kebahagiaan. Sekarang menghadapi kesulitan yang kita sebut rasa sakit. Katanya Markus, saat engkau tersiksa oleh sesuatu dari luar dirimu, rasa sakit itu sebenarnya bukan dari sesuatu yang menyakitimu, namun dari anggapanmu terhadapnya. Dan engkau memiliki kekuatan untuk mencabutnya kapanpun kau mau. Kalau kamu disakiti orang, sebenarnya orang itu tidak bisa menyakitimu kalau kamu tidak mau sakit. Pak, orang itu bikin aku mau mangkel ya, Pak. Loh, salahmu sendiri mau mangkel. Mbok, kamu tidak usah mau jengkel, tidak usah mau mangkel kan. Tidak jadi dia membuat kamu jengkel. Dia membuatmu jengkel karena kamu mau jengkel. Tolaklah rasa sakitmu dan rasa sakit itu akan lenyap. Tidak ada orang bisa menyakitimu, tidak ada orang bisa mencurangimu, tidak ada orang bisa menaklukkanmu kalau kamu sendiri tidak mau. Jadi, katanya Markus seraih kembali kesadaranmu, panggil kembali dirimu dan bangunlah sekali lagi. Kini akan kau sadari bahwa yang mengganggu mu hanyalah mimpi. Pandanglah kenyataan ini sebagaimana engkau memahami mimpimu. Silahkan sekarang didaftar apa yang membuatmu, sumpet membuatmu, sakit membuatmu, merasa tak berdaya, membuatmu merasa lemah. Semuanya pasti tidak real. Semuanya bukan sesuatu yang nyata. Hanya permainan pikiranmu dalam tanda betik. Nilai jelek, ya nilai jelek itu kan fakta nilai jelek selesai. Dia tidak harus menyakitimu bahwa kamu besok akan ngulang kuliah lagi sehingga nilainya jadi baik, ya diulang saja tanpa harus merasa sakit kan bisa. Diputus pacar pak, itu sakitnya luar biasa. Ya ush putus, ya putus saja. Lah kok enak? Aku yang diputus kok terus aku merasa sakit. Kan dobel berarti. Kamu memutus aku ya sudah, tapi aku tidak sakit kok. Kok itu lebih gaya? Ya. Jadi, sakit atau tidak itu kan kamu yang bisa ngatur. Perdi hatimu itu dirimu sebenarnya. Tidak bisa. Engkau membuatku sakit hati itu tidak bisa. Kamu sendiri yang mau dihinggapi rasa sakit itu. Ada orang maki-maki kamu kayak apapun. Kalau kamu tidak tersinggung kan tidak ada apa-apa. Saya tersinggung loh pak. Lihat, saya kamu sendiri tersinggung. Kamu tidak tersinggung itu bisa lah. Kok milih tersinggung. Itu kamu milih rasa sakit. Nah, itu maunya Markus. Jadi, enggak. Sakit atau tidak itu sebenarnya kuncinya di kamu. Terus, tak seorang pun dapat kalah, baik di masa lalu atau di masa depan. Bagaimana orang bisa kehilangan apa yang ia tidak miliki. Yang sering membuat kita sakit kan dua hal ini. Harapan dan kekecewaan. Kecewa itu kan karena masa lalu. Harapan itu karena masa depan. Masa lalu dan masa depan itu dua hal yang tidak kita pegang sekarang. Tidak kita miliki sekarang. Loh, lah kok kita bisa disakiti oleh sesuatu yang kita tidak punya. Kok kita bisa kalah oleh sesuatu yang tidak ada. Masa lalu itu kok enggak ada. Sudah lewat. Masa depan itu nanti belum terjadi. Lah kok kita bisa kalah oleh itu katanya Markus. Harusnya tidak. Jadi kekecewaan dan harapan itu jangan sampai membunuhmu. Kenapa? Karena dia sesuatu yang tidak ada. Sesuatu yang tidak ada jangan menyakitimu. Hidupmu kan di masa kini. Dia tiba-tiba menyakitiku. Aku tiba-tiba diputus. Kapan? Tadi. Oh sudah tadi saja. Sudahlah. Nah iya kan. Kan berarti masa lalu itu. Meskipun satu jam yang lalu kan sudah jadi masa lalu. Meskipun putusnya tadi sore jam lima. Kan kamu sudah masa laluku itu kan. Iya. Jadi jangan mau disakiti oleh masa lalu dan masa depan. Berpikir yang positif. Kayak di kalimat terakhir itu. Adalah nasib burukku. Semua ini terjadi. Padamu. Padaku sebenarnya itu. Kita kan sering mengeluh begitu. Aduh nasibku kok jelek ya. Katanya Markus jangan begitu. Bilang saja nasibku baik adalah nasib baikku. Dimana nasib baiknya? Meskipun ini terjadi padaku. Tapi aku dapat menanggungnya tanpa rasa sakit. Baik itu kehancuran di masa kini maupun ketakutan akan masa depan. Kalau kamu ada masalah apapun. Jangan mengeluh. Bersyukurlah. Bersyukurlah bahwa Alhamdulillah aku masih kuat menanggungnya. Masih diberi kekuatan untuk menanggungnya. Nah itu lebih positif. Jadi. Sakitilah aku, injak-injalah aku, jajalah aku, tapi aku kuat. Alhamdulillah aku. Kalau kamu nyari yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti. Mungkin tidak bisa. Kamu hidup di dunia yang tidak ada masalah dan kamu tidak tersakiti. Bikinlah dirimu kuat menghadapi masalah dan rasa sakit. Maka segalanya akan selesai. Jadi. Jangan mau disakiti. Jangan mau itu bukan untuk orang yang menyakiti. Tama untuk dirimu sendiri. Jangan kamu terima rasa sakit itu. Maka kamu tidak akan sakit. Ini rumus yang kedua. Rasanya memang berat. Tapi lama-lama dilatih mungkin bisa. Orang-orang besar. Pemimpin-pemimpin besar. Itu mungkin mereka mampu melakukan ini. Kalau besok kamu jadi pemimpin labil, mudah sakit, mudah tersinggung, mudah marah. Mungkin kamu tidak bisa jadi pemimpin yang baik. Kamu harus punya daya tahan terhadap rasa sakit. Kamu harus kuat mendengarkan, kuat melihat, kuat membaca, kuat memahami. Tanpa harus reaktif karena rasa sakit. Itu rumus selanjutnya dalam hidup. Jadi tadi ada kehidupan. Kemudian caranya untuk bahagia. Dan cara untuk menghindari rasa sakit. Sekarang tentang kebenaran. Ini makhluk idolanya para pengkaji filsafat. Katanya Marcus Aurelius, kebenaran itu sifatnya perspektif. Segala yang kita dengar adalah opini. Bukan fakta. Segala yang kita lihat adalah perspektif. Bukan kebenaran. Ini nanti belakangan dikembangkan teorinya oleh Emanuel Kant jadi Dustin Ansih namanya. Sesuatu apa adanya dan sesuatu yang sudah dipersepsi, dipahami oleh manusia. Ketika orang ngomong tentang sesuatu yang namanya kebenaran. Begitu kebenaran itu diomongkan dia jadi opini. Opini itu kebenaran versi yang ngomong. Kalian ikut ngaji, terus keluar cerita tentang ngaji ini. Itu yang keluar dari penjelasanmu, dari mulutmu itu adalah opinimu tentang ngaji ini. Kalau opini itu pendapatmu sendiri. Persepsi juga begitu. Kalau engkau melihat sesuatu kebenaran, begitu engkau melihat dan kamu pahami itu, hasil penglihatan dan pemahamanmu itu namanya persepsi sudah. Nah, bukan lagi kebenaran itu sendiri, tapi kebenaran menurutmu. Jadi, segala yang kau dengar adalah opini, segala yang kau lihat adalah perspektif. Sebenar apapun, sebaik apapun yang disampaikan orang atau yang kau lihat, sifatnya sama. Sifatnya opini atau perspektif. Perspektif itu selalu sesuai sudut pandang siapa yang melihat. Ngaji ini penting apa tidak penting? Itu kan sesuai persepsi, perspektif yang melihat. Begitu ada orang cerita yang dia ceritakan itu ya opini dia tentang apa yang dia ceritakan. Maka semua acara TV, semua yang kamu baca di internet, semua yang ada di Facebook dan Twitter itu sifatnya adalah opini dan perspektif. Makanya kamu tidak harus terlalu mudah terpengaruh. Jadi, iya ada kebenaran, ada kebaikan, ada keindahan, tapi begitu bersentuhan dengan manusia, dia akan berubah jadi perspektif ketika dia sampaikan namanya adalah opini. Loh, ini saya ngomong kebenaran loh Pak, ya kebenaran versimu. Mungkin orang lain punya perspektif berbeda, karena karakternya manusia kan memang tergantung perspektifnya. Oke, ya contohnya banyak, kalian bisa nyari contoh sendiri loh. Satu masalah itu, kamu kalau baca berita kan biasanya terus lihat komentarnya. Coba dilihat. Masalahnya sama, faktanya itu, tapi komentarnya coba dilihat. Mungkin ada yang pro, ada yang kontra, ada yang iseng, ada yang macam-macam. Berarti apa? Opini dan perspektif. Dan kamu, makanya jangan mudah terpengaruh. Wong itu cuma opini, itu cuma perspektif. Sebenar apapun obyek yang diomongkan. Teh ini, begitu kamu lihat, itu kan teh menurutmu. Saya yang melihat teh menurutku. Beda. Sama-sama, loh kalau dirasakan kan bisa? Ini coba, saya yang merasakan. Kesimpulannya bisa beda loh, sama kalian yang merasakan. Mungkin menurut kalian, wah itu tehnya kelihatannya terlalu manis bagi saya, oh ini cukupan. Bagi yang lain, itu pahit. Teh yang sama bisa, banyak kesimpulan berbeda. Kesimpulanku, kesimpulanku, itu namanya perspektif. Begitu kamu cerita, itu namanya opini. Jadi, itu loh yang kita sebut kebenaran itu. Kebenaran itu begitu bersenggolan dengan manusia, dia berubah bentuk. Jadi, opini dan perspektif. Oke, terus. Markus, kalau ini kesiapan mental menghadapi kebenaran. Katanya, Markus, kalau seseorang mampu menunjukkan padaku bahwa yang aku pikirkan atau aku lakukan tidak benar, Dengan senang hati aku akan berubah. Karena aku hanya kebenaran yang kucari. Karena hanya kebenaran yang kucari. Yang dengannya tidak akan ada orang, akan benar-benar tersakiti. Yang tersakiti adalah mereka yang senantiasa menipu diri dan tidak mau tahu. Jadi, ini sikap pada kebenaran. Tidak banyak orang suka dan siap pada kebenaran. Katanya, Markus, saya punya kebenaran, aku meyakini kebenaran tertentu. Tapi, kalau ada orang lain bisa menunjukkan padaku yang lebih benar, dengan senang hati aku akan berubah. Karena komitmenku hanya pada kebenaran. Bukan pada orang, bukan pada aliran, bukan pada perspektif tertentu. Hanya pada kebenaran. Dan, ini akan lebih selamat. Hanya pada kebenaran, membela kebenaran, berpihak pada kebenaran, tidak akan menyakiti orang lain. Katanya, Markus. Kalau ada orang yang tersakiti, berarti mereka adalah orang-orang yang tidak mau tahu. Atau orang yang menipu diri. Orang menipu diri itu, dia tahu bahwa ada kebenaran yang lebih benar dibandingkan kebenaran yang dia yakini selama ini. Cuma dia tidak mau berubah. Ini orang ini menipu diri. Padahal dia tahu ada yang lebih benar. Ya, kalau bukan menipu diri, nama lainnya dia cuek. Tidak mau tahu. Pokoknya, kalau sudah ini, ya ini. Ini ada hubungannya dengan, saya bilang tadi, orang-orang yang kaku. Padahal hidup ini dinamis. Kita manusia terbatas. Oke. Selanjutnya. Kebenaran, sudah. Sekarang, kebaikan. Rumus pertama, kebaikan itu simpel. Jangan buang-buang waktu memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik. Simpel. Tidak usah terlalu banyak diskusi untuk membahas orang soleh itu kayak gimana ya Pak Us. Pokoknya, jadilah orang soleh. Tidak usah terlalu banyak debat kalau untuk ini. Kita memang sering terlalu banyak diskusinya, banyak membahasnya, banyak tanyanya. Jalannya jarang. Kita bahas secara detail kira-kira ya. Waktu nyata hajud yang afdol itu sepertiga malam itu jam 3 pas. Apa kira-kira jam 3 lebih-lebih 15. Apa jam 3.30? Lalu bisa diskusi untuk ini. Sholat tidak? Tidak, Wak. Iya. Kamu diskusi tentang terawai itu 28.00. Mati-matian nyari dalilnya. Terus tidak terawai. Itu namanya kamu sibuk memperdebatkan apa itu orang baik. Tapi kamu tidak jadi orang baik. Jadi sudah diselesaikan saja debatnya, diskusinya, bahasnya. Ayo jalan dengan kebaikan masing-masing yang kita yakini. Makanya Al-Quran itu secara tegas motong. Mungkin itu semacam motong debat. Ya, memang Allah mencintakan manusia itu beda-beda. Syiratan, wamin hajan. Ada aliran-aliran, ada pendapat yang berbeda. Tidak apa-apa. Lihat luwakum, fima'atakum. Untuk mengujimu, tidak apa-apa memang. Kamu diuji dengan perbedaan itu. Selanjutnya, fasta bikul khairat. Jadi orang baik, berlomba-lomba lah jadi orang baik. Bukan berlomba-lomba mendiskusikan kebaikan. Jadi, rumus pertama itu. Kalau kita berlomba-lomba jadi orang baik. Hidup kita sendiri dan bersama orang lain, insya Allah juga baik. Hari ini kan kita tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi berlomba-lomba sering-sering nyari salahnya orang lain. Terus akhirnya debat. Mana yang lebih benar, mana yang lebih salah. Akhirnya tidak ada yang menjalankan. Isinya debat. Maka rumusnya. Markus Aurelius, jangan buang-buang waktu untuk memperdebatkan apa itu orang baik. Jadilah orang baik. Rumus yang kedua. Kita harus melakukan kebaikan kepada orang lain sesederhana kuda lari. Lebah menghasilkan madu. Atau kebun anggur membuahkan anggur. Masa demi masa. Tanpa memikirkan lagi anggur yang telah dihasilkan. Jadi melakukan kebaikan itu jangan terhitungan. Sudah berapa ribu ya bulan ini aku sodakoh itu perhitungan. Biasanya orang yang masih perhitungan itu masih nunggu balasan. Aku sudah sodakoh sekian juta baliknya 7 ribu kali lipat. Kalau sekian juta kali 7 ribu. Wah aku nanti dapat sekian. Itu masih perhitungan namanya. Janganlah. Janganlah lakukan kebaikan kepada orang lain alamiah saja. Karena memang tugasmu untuk melakukan kebaikan itu. Kayak kuda lari. Kayak lebah bikin madu. Lebah itu kan bikin madu. Terus madunya mau ambilin. Mau minumin kan dia enggak protes. Jadi coba bisa demo mereka. Itu kamu susah. Enggak dapat-dapat madu. Saya membayangkan kayak ayam itu demonstrasi. Enggak mau bertelur saja. Berapa kerugian manusia, pengusaha-pengusaha, telur dadar, pengusaha-pengusaha, martabak itu bisa tutup semua. Tapi mereka kan enggak memikir ke sana. Dan kamu enggak pernah terima kasih sama ayam, bebek, dan kawan-kawan. Hidupmu sangat tergantung di sana. Mereka sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Tinggal kamu jalankan tugasmu. Kamu melakukan kebaikan. Kok masih nawar? Masih nunggu balasan. Masih minta dikasih pahala dobel. Jadi jalankan kebaikan itu secara natural alami. Tanpa harus mikir. Tanpa harus nagih-nagih. Kamu dapat apa. Jadi rumus kedua itu. Rumus pertama jadilah orang baik saja. Dan titik rumus kedua jalankan kebaikan secara alamiah. Enggak perlu terlalu banyak mikir, terlalu banyak pertimbangan. Apalagi yang engkau harapkan saat membantu orang lain. Tidak cukupkah bahwa engkau sudah menjalankan tuntutan alam? Engkau meminta imbalan juga? Nah itu pertanyaannya Markus. Seolah-olah matamu mengharapkan balasan juga saat melihat atau kakimu saat berjalan. Padahal untuk itulah keduanya diciptakan. Bayangkan kalau mata juga minta gaji kakimu setelah dipakai jalan lari banyak. Aku capek sekali. Ini harus dikasih kompensasi kan. Enggak begitu. Ya memang tugasnya kaki untuk jalan, tugasnya mata untuk melihat. Mereka enggak minta pahala. Mereka enggak minta bayaran darimu. Kakimu kan enggak teriak-teriak. Ayo aku sudah capek ini saatnya pijat kan. Ya enggak begitu. Kakinya menerima saja. Oke. Jadi rumus kebaikan ada dua. Yang pertama, jalankan apa adanya. Yang kedua, jalankan secara alamiah. Lawannya kebaikan itu kejahatan kesalahan. Katanya Markus, ingatlah siapapun yang melakukan kesalahan, ia bersalah pada dirinya sendiri. Siapapun yang melakukan ketidakadilan, ia melakukannya pada dirinya sendiri. Yang dilakukan apa? Membuat dirinya jahat. Mengacaukan ritme alamiahnya sendiri tadi. Kesalahan apapun yang kamu lakukan itu sebenarnya kamu sedang bersalah pada dirimu sendiri. Barang siapa beramal baik itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa beramal jelek juga untuk dirinya sendiri. Kalimat ini cocok sama dalil itu. Meskipun ini jauh lebih dulu. Karena ini tahunnya kan masih-masahi awal. Jadi, kebaikan itu lawannya salah. Dan ketika kalian melakukan kesalahan, yang kamu hancurkan adalah dirimu sendiri. Bukan orang lain. Meskipun salahnya pada orang lain. Ini rumus selanjutnya, kebalikannya rumus tadi. Sama-sama simpelnya. Kalau tidak benar, ya jangan dilakukan. Kalau tidak baik, tidak benar untuk dikatakan, ya jangan dikatakan. Rumus selanjutnya, jangan bertindak seolah engkau akan hidup 10 ribu tahun lagi. Kematian akan menggantungmu. Saat engkau masih hidup, milikilah dan masih memiliki kekuatan, lakukan kebaikan. Karakter yang sempurna itu, hidup setiap hari, seakan ini hari terakhir, tanpa membuat kacau, tanpa tidak peduli, tanpa pura-pura. Jadi, lakukan kebaikan sekarang. Tidak usah nunggu nanti, tidak usah membayangkan, besok lah Pak, kalau tua Pak, saya tobat, saya mau nyufi, saya mau nyepi, suhut, usalah, lekok nunggu besok. Durasi kita terbatas loh, sementara loh, kalau kamu berbuat baiknya, nunggu nanti, kalau tidak sempat berbuat baik, gimana? Ya, lakukan sekarang, sesuai powermu, sesuai kekuatanmu. Saya sodakohnya besok saja loh Pak, kalau kaya loh. Iya, kalau kamu kaya. Kalau tidak, akan sumpek lagi kamu. Ya sudah, sejangkau mu, kekuatan mu berapa, sekarang sodakoh lah. Nunggu apa lagi? Kamu membayangkan, hidup 10 ribu tahun lagi, ya tidak mungkin, katanya Markus. Sepanjang-panjang usiamu, paling berapa? jadi orang baik, dan segera lakukan kebaikan. Tidak usah terlalu banyak rumus, tidak usah mikir, sebentar Pak, saya ingin, tepat dulu, saya ingin nunggu dulu, kalau, jiwa saya sudah siap, sudah matang, baru saya hijrah Pak. Tidak usah. Begitu kamu tahu, itu kebaikan, jalankan. Nunggu Pak, mental saya belum siap Pak, ya nunggu kapan lagi? Kamu tidak bisa, jamin umurmu, bisa sampai besok pagi, atau bisa sampai minggu depan. Jadi, lakukan kebaikan sekarang. Oke. Kemudian, rumus kebaikan yang lain, dari Margos adalah, jangan terlalu ribet, terlalu peduli, terlalu sumpek, dengan pandangan komentar orang lain. Keburukan-keburukan orang lain. Kita ini, berbuat baik, jarang lebih sibuk, bahas keburukannya orang lain. Itu kalau dikalkulasi kita itu, defisit. Bahas salahnya orang terus. Itu kan defisit namanya. Berbuat baiknya jarang. Katanya Margos, adalah sesuatu yang menggelikan. Menggelikan itu berarti, hasilnya orangnya harusnya ketawa. Saat orang tidak menghindar dari keburukannya sendiri. Yang ini mungkin dilakukan. Namun orang lebih suka, menghindar keburukan orang lain, yang tidak mungkin dilakukan. Yang kita bahas, selalu keburukan orang lain. Yang ini susah, bahkan tidak mungkin untuk dilakukan. Orang lain punya dunia sendiri. Yang lebih gampang adalah, mengubah keburukanmu jadi kebaikan. Tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu lebih sibuk dengan keburukannya orang lain. Seolah-olah kamu ingin orang lain itu jadi baik. Padahal itu susah, karena menyangkut orang lain. Bahkan tidak mungkin. Sibuklah dengan keburukanmu, untuk jadi baik. Ini lebih mungkin, karena kamu yang menguasai dirimu. Nah ini rumus kebaikan. Jadi jangan capek, habiskan energimu, untuk keburukannya orang lain. Orang lain itu tugasmu paling pentok kan mengingatkan. Dia berubah atau tidak di luar kuasamu. Yang lebih kamu kuasai dirimu sendiri. Mau berubah atau tidak kan tergantung dirimu. Harusnya kamu lebih sibuk di sini. Tapi kamu tidak sadar, tidak mau melihat keburukanmu, yang kamu lihat selalu keburukannya orang lain. Oke. Ini, Nasehatnya Markus. Ya rasanya kan kamu belajar akhlak kan, malam hari ini. Padahal ini, Filsafat akhlaknya Romawi, zaman awal abad masehi. Tahun seratusan masehi. Ini setiap yang saya omongkan, bisa kamu carikan dalilnya. Kamu cari Qur'annya atau hadisnya, insyaAllah ada. Kamu pakai bahan khutbah Jum'at besok. Katanya Markus, saat bertindak, jangan menunda-nunda. Saat berkata, jangan membingungkan orang lain. Saat berpikir, jangan sesat. Latihan berpikir yang jernih. Jiwamu, jangan pasif atau agresif. Pasif itu tidak ngapa-ngapain, agresif itu menyerang orang lain. hidupmu, jangan hanya mencari keuntungan. Nah, ini rumusnya. lakukan kebaikan segera. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada perlunya ngomong, ngomonglah yang bisa dipahami orang dan bermanfaat. Jangan ngomong yang cuma membingungkan orang. Apalagi menyakiti. Berpikirlah yang jernih. Kemudian, mentalmu harus mental aktif, tapi tidak agresif. Apalagi pasif. Aktif itu selalu mengejar, mencari yang lebih baik, lebih benar. Kalau agresif itu menyerang orang lain, nyari-nyari kesalahannya orang lain. Kalau pasif itu tidak ngapa-ngapain, nunggu takdir. Jangan pasif, jangan agresif. Terus, hidup jangan hanya menggunakan kalkulasi untung rugi. Kamu akan kecewa. Kamu akan kehilangan banyak malah. Setiap kali mau melakukan kebaikan, kalau kamu hanya nyari kalkulasi untung ruginya, akan ada sangat banyak hal yang terlewat dalam hidupmu nantinya. Maka, Markus ngasih rumus lima itu. Bertindak, jangan ditunda, berkata, jangan membingungkan, berpikir, jangan sesat. Jiwamu jangan pasif atau agresif. Hidupmu jangan hanya mencari keuntungan. Kalau apapun yang kamu lakukan mencari keuntungan, yang ketemu justru adalah kerugian. Nah, ini rumusnya hidup. Ini enak kalau diceramahkan, kalau dijalankan berat. Kalau ngomongkan enak kamu manduk-manduk, oh siya pak, bener pak. Cuma nanti keluar dari sini, ya kembali ke asal. Kebaikan itu tidak terkalahkan selama without flattery or hypocrisy. Selama tidak dibarengi flattery, kesombongan, atau kemunafikan. Kemunafikan berarti baiknya pura-pura. Flattery berarti baiknya berpamreh, berpamreh dipuji untuk kamu bahan menyombongkan diri. Jadi kebaikan itu akan rusak kalau kemasukan flattery dan hipokrisi. Flattery berarti ada pamrehnya, dan hipokrisi berarti kamu sebenarnya tidak melakukan kebaikan, cuma pura-pura. Kalau baikmu tulus, tidak pura-pura, maka kebaikanmu tidak akan ada yang mengalahkan. angkang korepun. Mungkin pakai rumus ini yang dipakai oleh Markus sehingga sedahsyat apapun kepahitan hidupnya, kesulitan yang dia hadapi, dia bisa bertahan sampai akhir. Dan jadi salah satu kaisar paling menonjol dari Romawi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Sampai jumpa di video 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 selanjutnya. Terima kasih.